Intro Saya berada di Pantai Papuma, ini pantai antara Lumajang dan Jember Menurut saya pemandangannya wow, luar biasa secara keindahan setara dengan Raja Empat atau Komodo Dan dari Pantai yang Indah ini saya menyampaikan inspirasi serial hidup yang maksimal Saya berada di Tanjung Papuma atau Pantai Papuma Dari tempat ini saya mau menyampaikan inspirasi untuk kehidupan sehari-hari Tapi menggunakan inspirasi dari keindahan alam di sekitar Lumajang ini Pantai terlihat indah tentu bukan kalau datar gitu ya Monoton Tapi pantai ini indah, saya sempat waktu melihat bukit-bukitnya Wih, kayak di Komodo, wih, kayak di Raja Empat Bukan, ini di dekat Jember Lumajang Kenapa? Ada batu yang tajam lancip Sekitarnya ada bukit Maka sebuah pemandangan panorama menjadi indah Karena ada kontur, ada tekstur, ada landscape Maksudnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang batu menjulang lancip tinggi Itu justru membuat indah Nah kalau saya ambil filosofi sederhananya saja Keindahan itu karena ada perbedaan Keindahan itu karena bukan sesuatu yang rata dan nyaman Tapi justru itu secara keseluruhan membangun sebuah keindahan Demikian juga dengan keindahan Kalau saya mulai dengan negara kita Indonesia Indonesia itu indah karena begitu banyak perbedaan Ada aneka suku, aneka kuliner, aneka budaya, aneka tarian Coba kita ke Amerika Yang namanya sambal, satu macam Yang namanya kecap, saus tomat Itu kemana pun negara bagian, satu macam Indonesia ini dari sambalnya saja Tiap kota, tiap desa, jenisnya macam-macam Keruboknya, macam-macam Sotonya, macam-macam Itu membuat kekayaan kuliner luar biasa Demikian juga dengan budaya, dengan suku Nah tapi keindahan ini perlu dipadukan Seperti dalam satu pantai di Papuma ini Ada yang tinggi, ada rendah, ada bukit, ada pasir Dipadukan Nah sama juga Sebagai bangsa kita perlu belajar Bagaimana memadukan perbedaan ini Menjadi satu keindahan Kalau kita bisa memahami yang lain Memahami suku yang lain Agama yang lain, kepribadian yang lain Dalam konteks yang lebih kecil Misalnya di tempat pekerjaan Semuanya editor, siapa yang ngomong Semuanya kameramen, siapa yang ngedit Semuanya jadi televisi, siapa yang bayar Jadi ada perbedaan dalam tim kerja Punya bakat berbeda, punya talenta berbeda Disatukan Dalam keluarga, sama juga Ayahnya rapi, ibunya enggak rapi Saling melengkapi Dua-duanya enggak rapi Barangnya hilang terus ya Suami istri itu berbeda Satunya, wah kalau mau ke airport, mau ke pelabuhan Ayo cepat-cepat Satunya, wah pelan-pelan Saling melengkapi Dua-duanya pelan Pesawatnya sudah terbang Begitu kan Kadang-kadang suaminya murah hati Ibunya pelit Bagus saling melengkapi Dua-duanya murah hati Bangkrut kawan Habis Jadi perbedaan ini sebenarnya Justru untuk membuat lebih baik Saling melengkapi Menjadi indah Kalau pelangi itu cuma satu warna Itu namanya langit Itu biru tuh Bukan pelangi, itu langit Karena beda warna maka indah Nah kita belajar dalam hidup ini Mengelola perbedaan menjadi keindahan Prinsip yang sama Kita akan bawa dalam bernegara Dalam bekerjaan Dan juga dalam keluarga Maka kita pasti bisa menjalani Kehidupan ini Dengan bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Pantai Papuma yang indah Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.